Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi. Di video kali ini kita mau bikin nastar kue kering idola sejuta umat yang wajib ada kalau lagi lebaran. Ikutin step by stepnya biar dapat nastar lumer yang cantik, kinclong dan pastinya enak serta layak jual. Plus di video ini akan ada sedikit info mengenai perbandingan penggunaan beberapa mentega atau butter. Simak videonya sampai selesai. Sebelumnya kita mau bikin nastarnya terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin atau mentega, boleh mix atau campuran margarin dan mentega. Ini aku pakai 100 gram margarin dan 100 gram mentega atau butter. Masukkan 35 gram gula halus, diayak terlebih dahulu. Kita ayak supaya lebih mudah tercampur. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk. Cukup sampai rata, jangan sampai margarin atau menteganya mengembang. Supaya nastarnya tetap bulat dan tidak meleber ketika dipanggang. Pastikan sudah lembut teksturnya seperti ini. Masukkan 2 kuning telur. Masukkan kuning telur satu per satu. Aduk rata. Sebentar saja. Kemudian masukkan satunya lagi. Dan aduk rata kembali. Tambahkan setengah sendok teh garam. Masukkan 27 gram susu bubuk. Dan 25 gram tepung maizena. Aduk sampai rata. Selanjutnya kita ayak tepung terigu sebanyak 275 gram. Sebaiknya gunakan tepung terigu protein rendah. Kita ayak supaya tidak menggumpal dan mudah tercampur. Ini aku sisakan sedikit untuk mengontrol konsistensi adonan. Selanjutnya kita campur rata menggunakan spatula. Sampai tercampur dan membentuk adonan. Kira-kira seperti ini. Jangan terlalu lama. Kalau sudah selesai, kita beri tutup. Dan selanjutnya kita masukkan dulu ke dalam kulkas. Untuk menjaga suhu adonan supaya tidak cepat mengeluarkan minyak. Kita masukkan ke kulkas selama 15 menit. Tapi ini opsional. Kalau mau cepat, bisa langsung diberi isian juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi beberapa bagian sama rata. Kalau ditimbang beratnya masing-masing 8 gram. Teman-teman boleh membagi menggunakan senok takar seperti ini. Biar cepat. Lakukan sampai selesai. Beri tutup supaya adonan tidak cepat kering. Di sini aku sudah siapkan isian nastar yang sudah dibulat-bulatkan. Beratnya masing-masing 4 gram. Jadi berat isian ini idealnya adalah setengah dari berat kulitnya. Ambil satu adonan yang sudah kita bagi-bagi tadi. Pipihkan. Kemudian kita ambil isian menggunakan tusu gigi atau lidi. Tutupi isian menggunakan adonan sampai rata. Kemudian kita bulat-bulatkan adonan sampai halus. Kira-kira seperti ini. Lakukan sampai selesai. Susun di atas loyang yang sudah dialasi kertas baking. Kita akan panggang menggunakan suhu rendah yaitu 130-140 derajat celcius. Menggunakan api bawah aja. Sebaiknya letakkan di rak tengah atau rak atas. Panggang selama 30-55 menit. Atau sampai permukaannya kering merata. Aku pakai oven fantasy 2 dari Mito. Oven fantasy 2 ini ada double thermostat dan fermentation function. Double thermostat ini artinya untuk api atas dan bawahnya itu bisa kita atur suhunya masing-masing. Jadi suhunya bisa lebih terkontrol. Disertai tombol oktagon yang lebih menarik. Fiturnya juga lebih lengkap. Setelah dipanggang selama 50 menit. Di aku 50 menit. Tapi tiap oven bisa berbeda. Pastikan semua permukanya sudah berubah putih. Sudah tidak ada lagi bagian yang belum matang. Angkat. Kemudian kita diamkan sampai dingin sekitar 30-60 menit. Baru bisa kita oles. Setelah nastarnya sudah dingin. Siapkan dulu bahan olesan. Ini adalah 2 kuning telur. Ditambah setengah sendok makan minyak goreng. Dan beberapa tetes pewarna makanan kuning tua. Yaitu disini aku pakai sekitar 4-6 tetes. Kita oleskan menggunakan kuas ke permukaan nastar. Oleskan sesuai selera. Mau bagian atas saja. Atau setengah nastar atau full olesannya. Olesannya boleh disesuaikan sesuai selera saja. Kalau sudah selesai dioles. Kita diamkan sekitar 5 menit. Setelah 5 menit. Olesannya sudah kering. Kita oles kembali. Mulai dari yang pertama kali dioles. Lakukan sampai selesai. Ini bisa 2-3 kali oles. Disini aku cukup 2 kali saja. Panggang kembali di suhu 120 derajat Celcius. Panggang sampai olesannya kering. Dan sampai dapat warna yang diinginkan. Waktu sekitar 12-20 menit. Atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Angkat. Dan biarkan dingin. Baru bisa kita masukkan ke dalam toples. Setelah dingin. Kita bisa usap dulu embun minyak. Yang ada di permukaan nastar. Jadinya semakin kinclong. Lakukan sampai habis. Dan ini dia. Nastarnya sudah jadi. Cakep banget. Kinclong. Dan tidak meleber. Bisa teman-teman kemas di paper cup. Atau langsung disusun di dalam toples. Rasanya ini enak. Tidak enak. Wangi. Kulitnya gurih. Isiannya manis. Di mulut langsung lumer. Enak banget. Untuk resep nastar ini. Aku mencoba membandingkan beberapa merek butter terkenal yang sering ada di pasaran. Dengan catatan. Masing-masing dicampur margarin dengan perbandingan 1 banding 1. Buat tahu setelah dicampur margarin apakah tetap nampol wanginya. Juga mau lihat dari segi teksturnya. Dan juga rasanya mana sih yang paling enak. Disclaimer dulu ya. Video ini tidak disponsori oleh merek butter tertentu. Dan selera tiap orang tuh bisa berbeda-beda. Perbandingan ini terbatas hanya pada kue nastar. Dengan resep ini. Untuk aplikasi pada jenis makanan lain. Tentu aja hasilnya bisa berbeda ya. Butter yang aku bandingin ada Anchor, Blue Triangle, Golden Churn, Elevire, dan Wisman. Langsung aja ya. Aku review satu persatu. Mulai dari yang Anchor. Teksturnya lembut. Wangi. Enak. Cuman lembutnya itu nggak. Kalau masuk di mulut nggak langsung pecah gitu ya. Yang kedua. Blue Triangle. Setelah masuk mulut, langsung pecah. Ada teksturnya dibanding Anchor. Bedanya ini langsung kerasa untuk di teksturnya. Ini lebih wangi juga dibandingkan Anchor. Yang tiga. Golden Churn. Kalau teksturnya lembut kayak Anchor. Tapi masih sedikit pecah di mulut. Wanginya kurang lebih aja sih sebenernya. Cuman menurutku masih lebih wangi Anchor. Yang keempat. Elevire. Wangi. Tapi wanginya agak beda. Teksturnya lebih lumer dibandingkan Blue Triangle. Ini enak banget. Aku langsung suka. Karena dari rasa dia beda dari yang lain. Yang kelima. Wisman. Wanginya udah paling juara sih. Udah paling menonjol. Untuk tekstur dia juga paling lumer. Cuman untuk rasanya. Kalau menurutku. Masih lebih enak Elevire. Nah, itu review dari aku. Selain itu aku juga bagiin sampel ke enam orang. Aku gak termasuk ya. Walaupun hasilnya berbeda-beda. Tapi bisa disimpulkan. Mayoritas tester menyatakan. Paling wangi dan paling lumer itu Wisman. Untuk rasa yang paling enak. Dua orang memilih Wisman. Dua orang memilih Elevire. Satu orang memilih Anchor. Dan satu orang memilih Blue Triangle. Perlu diingat selera tiap orang itu berbeda-beda ya. Semua kesimpulannya udah aku tulis di kolom deskripsi. Bisa dicek ya teman-teman. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat Castangle dengan rasa premium. Walau tanpa keju edam. Renyah. Ngeprul lumer di mulut. Ini gurih banget. Cocok buat isi toples lebaran. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama siapkan wadah. Masukkan 200 gram butter. Ini kalau mau lebih ekonomis lagi. Boleh dimix dengan margarin. Perbandingannya bebas. Sesuai selera kalian aja. Masukkan 18 gram susu bubuk. Dan tambahkan setengah sampai 1 sendok makan gula halus. Gula halusnya kita ayak terlebih dahulu. Biar gak bergerindil. Ini opsional ya. Cuma sebagai penyeimbang sesuai selera aja. Silahkan di skip aja kalau gak mau pakai. Kalau sudah selesai diayak. Kita campur rata menggunakan whisk. Nah ini butternya masih agak keras habis dari dalam kulkas. Idealnya itu udah lunak tapi masih dingin. Kalau masih ada keras-keras seperti ini. Kita bantu hancurin dulu pakai whisk. Seperti ini. Setelah itu kalau udah mulai hancur bongkahannya. Jadi lebih kecil-kecil. Akan lebih mudah untuk bercampur bersama gula halus dan susu bubuk. Kita aduk rata sampai lembut. Tapi jangan terlalu lama ya. Gak perlu kita aduk sampai mengembang dan pucat. Pokoknya seperti ini aja. Selanjutnya kita ayak 235 gram tepung terigu. Dan 35 gram tepung maizena. Ayak supaya lebih mudah tercampur. Kalau sudah diayak, aduk sampai tercampur rata. Sampai membentuk adonan. Seperti ini. Masukkan 140 sampai 150 gram keju parut. Di sini aku pakai full keju cheddar. Boleh kalian mix dengan keju edam. Pilih keju cheddar yang rasa kejunya kuat. Dan gak terlalu lembek. Ini aku pakai emina cheese rich. Aduk sampai tercampur rata. Emina cheese rich ini menurutku cocok buat kue kering. Dia gak lembek. Lebih padat. Tapi aroma dan asin kejunya itu kuat teman-teman. Lebih bagus lagi ya. Kalau mau kejunya itu dikeringkan terlebih dahulu. Cara ngeringinnya bisa lihat di video Castangle sebelumnya. Di video yang ini. Jadi nanti waktu pemanggangan akan lebih cepat. Ini kejunya gak aku keringkan terlebih dahulu. Kalau udah tercampur rata. Kira-kira seperti ini. Siap untuk dicetak. Boleh kalau mau dicetak pakai cetakan. Atau bisa juga kita pipihkan dulu menggunakan rolling pin. Alasi dengan kertas backing atau plastik supaya mudah dijelas. Kira-kira seperti ini. Kita pipihkan dengan ketebalan kira-kira 8 mm. Sampai 1 cm. Boleh diratakan dulu pinggirannya. Dan bentuk persegi atau persegi panjang. Kalau udah cukup. Selanjutnya beri olesan secukupnya kuning telur. Ratakan di atas permukaan adonan menggunakan kuas. Kalau udah diberi olesan. Selanjutnya beri taburan keju parut di atasnya. Sesuai selera. Ini aku sengaja parut tipis-tipis ya teman-teman. Mau diparut tegas juga gak apa-apa. Sesuai selera aja. Setelah tersebar merata kejunya. Kita tekan-tekan ringan seperti ini. Supaya lebih menempel ke kuning telur. Potong-potong sesuai selera. Bentuk seperti kastenggel pada umumnya. Lakukan sampai selesai. Pindahkan adonan yang sudah dipotong-potong dengan hati-hati. Kita pindahkan ke atas loyang yang sudah dioles margarin atau butter. Lakukan sampai selesai. Jangan lupa diberi jarak yang cukup. Ini siap untuk dipanggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 130-140 derajat Celcius. Api atas bawah. Panggang selama 40-60 menit. Atau bisa lebih. Yang penting sampai gejunya kering. Dan adonannya matang. Ini menyesuaikan dengan oven masing-masing juga ya. Kalau pakai oven tangkering. Apinya sedang. Agak kecil sedikit. Ini aku pakai oven Mito Fantasi 2. Oven terbaru dari Mito. Gampang diatur suhunya. Api atas maupun api bawah. Itu ada pengaturan suhunya masing-masing. Fiturnya lengkap. Ada kipasnya juga. Dilengkapi dengan roti seripik. Untuk memanggang ayam. Ada juga fitur fermentasi. Untuk memudahkan proses fermentasi. Dalam pembuatan roti. Kalau dua loyang masuk sekaligus. Seperti ini. Di pertengahan jalan. Teman-teman bisa tukar raknya. Biar matangnya bisa merata. Dan kalau udah matang. Angkat. Tunggu dingin. Baru bisa dimasukkan ke dalam toples. Gimana? Gampang kan cara bikinnya. Ini kelihatan garing. Dan wanginya itu berasa banget kejunya. Masukkan ke dalam toples. Bisa buat isi toples lebaran. Dan jualan juga oke banget. Castangle-nya berasa ringan. Walaupun tanpa keju edam. Ini rasanya berasa premium. Ngeju banget. Asin-asin gurihnya itu enak. Dan juga ini gak enak. Untuk teksturnya. Ini garing dan renyah. Ngeprul dan ketika masuk ke mulut. Itu langsung lumer dan lembut gitu teman-teman. Walaupun tanpa telur. Ini recommended. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bikin cookies yang enak, gampang, tanpa mixer. Bikinnya cepet, rasanya enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 125 gram salted butter. Boleh kalau mau ganti margarin. Kemudian masukkan 80 gram gula halus. Kita ayak terlebih dahulu. Biar gak ada yang menggumpal. Dan gampang tercampur dengan butter atau margarin. Kalau udah selesai diayak. Kita aduk menggunakan whisk. Sampai tercampur rata. Dan mengembang. Kita aduk terus. Sampai warnanya menjadi pucat. Hingga seperti ini. Ini udah mengembang. Dan warnanya juga udah putih-pucat. Masukkan 1 butir telur. Telur utuh ya. Baik putih maupun kuningnya. Dan tambahkan setengah sendok teh bubuk vanili. Boleh ganti dengan 1 sendok teh pasta vanila. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau udah rata. Kita masukkan bahan kering. Kita ayak terlebih dahulu. Yaitu 150 gram tepung terigu. Lebih baik terigu protein rendah. Dan 1 sendok teh baking powder. Kita ayak terlebih dahulu. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Ini aku ganti pakai spatula untuk memudahkan. Dan aku pakai pico spatula dari Stain Cookware. Pico spatula dengan handle kayu akasia asli. Motifnya cantik dan menarik. Bahan silikon FDA approved. Tebal, kokoh. Tapi ujungnya lentur. Ini enak buat ngaduk-ngaduk adonan cookies. Kalau udah tercampur rata. Seperti ini. Kita akan tambahkan cornflakes. Atau serial jagung. Sebanyak 120 gram. Cornflakes ini gampang dicari di minimarket. Atau swalayan. Ini cornflakesnya udah sedikit dihancurkan. Diremas-remas pakai tangan bersih ya. Masukkan cornflakes ke adonan. Kemudian tambahkan 75 gram choco chips. Aduk rata. Cornflakes ini yang bakalan bikin cookies ini enak banget. Memberikan rasa gurih. Sensasi krenyas. Dan aroma jagung. Sedep banget wanginya. Dan adonannya udah jadi. Ini cepet bikinnya. Tinggal kita cetak aja. Kemudian kita sendokin. Ukurannya disesuaikan dengan selera. Sekitar 1 sendok teh atau 1 sendok makan. Cetak-cetakin ke dalam loyang. Yang udah dioles margarin atau dialasi kertas baking. Kita lakukan sampai selesai. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 180 derajat celcius. Api atas bawah. Kalau pakai oven tangkering. Pakai api sedang agak besar dikit ya. Kita panggang selama sekitar 20 menit. Atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Disini aku pakai oven fantasy 2 dari Mito. Fitur-fiturnya lebih lengkap. Dengan kapasitas 33 liter. Konsumsi dayanya mulai 450 sampai 900 watt. Untuk api atas dan api bawahnya bisa diatur masing-masing. Suhunya mau berapa bisa dibedain. Setengah perjalanan supaya matang merata. Aku pindah loyang yang di rak bawah. Kita taruh di rak paling atas. Kalau udah matang, angkat. Dan kita biarkan dingin terlebih dahulu. Pastikan udah matang. Bagian bawahnya kecoklatan. Bagian atasnya udah kering. Kalau udah dingin, siap untuk dikemas. Atau dimasukkan ke dalam toples. Dari satu resep ini hasilnya jadi 550 gram. Kalau mau bikin lebih banyak, silakan digendekan aja ya resepnya. Langsung aja ya kita review. Kue ini wangi banget. Aroma vanila yang manis. Juga ada aroma coklat choco chips tipis-tipis. Aroma butter. Dan cornflakes. Ada aroma-aroma jagung gitu. Wanginya aja udah enak banget. Teksturnya crunchy. Ada kerenyes-kerenyes dari cornflakes. Manis, gurih juga. Wangi. Enak banget. Bakalan jadi favorit banyak orang. Recommended ya. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat kue kering yaitu cuy kauso. Ini gampang banget bikinnya. Enak rasanya. Bisa buat isi toples lebaran atau buat ide jualan kue kering. Karena modalnya sangat ekonomis. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama siapkan wadah kecil. Masukkan seperempat sendok teh baking soda atau soda kue. Tambahkan satu sendok makan air. Kemudian aduk rata. Dan sisikan sebentar. Siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 250-260 gram tepung terigu protein rendah. Ini kita masukkan 250 gram dulu. 10 gramnya nanti buat ngontrol adonan kalau kurang. Masukkan 75 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Dan sejumput garam. Aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti biasa ya. Aku pakai pico spatula dari Stain Cookware. Dengan handle kayu akasia asli. Motifnya cantik dan menarik. Bahan silikon FDA approved. Tebal, kokoh, tapi lentur. Enak buat ngaduk adonan cookies kayak gini. Kalau udah rata. Kita masukkan 50 gram butter atau mentega. Pakai yang salted ya teman-teman. Masukkan 1 kuning telur. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Biar teksturnya kayak berbulir-bulir. Seperti ini. Selanjutnya kita masukkan campuran baking soda dengan air yang sudah kita campurkan di awal tadi. Dan masukkan 100 ml minyak goreng. Kemudian aduk sampai tercampur rata membentuk adonan. Nah, teman-teman. Di sini aku tambahkan tepung supaya konsistensinya nggak terlalu lembek. Jadi totalnya aku pakai tepung sebanyak 260 gram. Cuma tadi pas penambahan tepung nggak kerekam ya. Kemudian di sini aku tambahkan 1,4 sendok teh bubuk vanili. Ini opsional biar aromanya lebih harum. Sebaiknya bubuk vanilinya ini tadi dimasukkan bersama tepung ya. Aduk sampai rata. Kalau udah rata, selanjutnya kita ambil adonan sesuai selera. Boleh ditimbang beratnya sekitar 10 gram. Kemudian kita bulat-bulatkan dan tata di atas loyang yang sudah dioles mentega atau margarin. Beri jarak yang cukup dan lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai dibulat-bulatkan, kita gunakan benda dengan alas datar untuk memipihkan adonan. Ini aku pakai botol tabung kayak gini. Bisa pakai gelas atau lainnya. Kita lapisi plastik supaya nggak menempel. Dan kita tekan. Bentuknya akan gepeng dan retak, tapi nanti bakalan cantik hasilnya. Lakukan sampai selesai. Untuk olesannya, ini aku pakai 1 kuning telur ditambah dengan 1 sendok teh susu cair. Dan ini udah diaduk rata ya. Kita oleskan kuning telur di atas permukaan kukis. Lakukan sampai habis. Selanjutnya, beri taburan wijen. Ini campuran wijen hitam dan putih. Kalau nggak ada wijen hitam, pakai wijen putih aja nggak apa-apa. Setelah diberi taburan, siap untuk dipanggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 150 derajat celcius. Api atas bawah. Panggang selama 40 sampai 60 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, disini aku panggang pakai oven Mito Fantasy II. Dengan kapasitas 33 liter. Konsumsi dayanya mulai 450 sampai 900 Watt. Untuk api atas dan api bawahnya bisa diatur masing-masing. Jadi dia temperatur kontrolnya double ya teman-teman. Dilengkapi juga dengan fitur fermentasi. Kalau dua loyang masuk sekaligus. Ini nanti perlu ditukar ya posisi raknya. Supaya matangnya merata. Dan durasinya itu bisa ditambah biar matangnya maksimal. Kalau udah matang, udah kering. Olesannya juga udah cantik warnanya. Angkat. Kita biarkan dingin terlebih dahulu. Baru bisa kita kemas ke dalam wadah. Nah, ini dia teman-teman. Cui kau so-nya. Bentuknya cantik dari retakannya. Ditambah olesan dan taburan wijennya. Dari tampilannya udah menggoda. Ini ada aroma butter walaupun gak terlalu kuat. Tapi ada aroma kayak kue kacang gitu. Mungkin karena penggunaan minyak. Teksturnya renyah. Sekaligus lembut. Rasanya pun juga enak banget. Ini aku dan keluarga aku suka. Dijamin gak nyesel bikin ini. Recommended ya. Ini bisa buat jadi isi toples lebaran. Dan juga ide jualan kue kering. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat kue kacang. Yang pastinya gampang banget bikinnya. Kue ini selalu jadi favorit saat lebaran. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama siapkan pen atau wajan. Di sini aku pakai wok pan seri Cosmo Pan dari Stain Cookware. Ini adalah wok 28 cm. Beli satu set udah dapat 3 pan multifungsi. Ini bisa disusun secara menumpuk. Jadi gak perlu khawatir baret. Bahan coatingnya FDA approved. Bisa digunakan di kompor listrik maupun di kompor gas. Nyalakan api kompor. Set di api kecil. Kita akan sangrai 250 gram kacang tanah. Di sini aku pakai kacang tanah kupas. Kemudian kita sangrai kacang tanahnya sampai matang sambil terus diaduk. Sampai agak kecoklatan dan mengeluarkan aroma kacang panggang. Dan terlihat kacangnya mengeluarkan minyak. Seperti ini ya kira-kira. Ini udah cukup. Selanjutnya kita angkat. Dan biarkan dingin baru bisa kita gunakan. Siapkan blender atau chopper. Di sini aku pakai Mitochiba Food Chopper CH100. Pakai chopper ini memudahkan kita untuk mencincang atau menghaluskan aneka bahan makanan. Tinggal kita pencet aja beberapa kali. Sampai kacangnya halus dan menggumpal. Kira-kira sekitar 1 menit ya teman-teman. Sampai seperti ini. Kacangnya ini mengeluarkan minyak ketika dihaluskan. Makanya dia terlihat menggumpal. Sisikan sebentar. Siapkan wadah. Masukkan 300 gram tepung terigu. Kita gunakan tepung terigu protein sedang. Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Ini boleh di skip kalau kalian gak mau. Tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan juga 1,4 sendok teh bubuk vanili. Kemudian kita tambahkan juga 175 gram gula halus. Gula halusnya kita ayak terlebih dahulu supaya gak menggumpal dan mudah tercampur. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, kita masukkan kacang yang udah kita haluskan tadi. Kemudian aduk rata sampai teksturnya kayak berbulir-bulir seperti ini. Selanjutnya masukkan 175 ml minyak goreng. Aku masukkan 150 ml dulu. Sambil kita aduk sampai tercampur rata membentuk adonan. Kalau masih kurang minyaknya, ini boleh ditambah ya. Total minyak yang aku pakai sebanyak 175 ml. Nah, sampai kira-kira adonannya menjadi seperti ini. Ini siap untuk dicetak. Letakkan adonan secukupnya di atas alas kerja. Bari alas plastik atau kertas baking. Pipihkan menggunakan rolling pin. Kira-kira ketebalannya sekitar 8 mm atau sesuai selera. Selanjutnya kita cetak aja. Pakai cetakan kukis. Kemudian pindahkan ke atas loyang yang sudah dioles margarin atau dialasi kertas baking. Lakukan sampai adonannya habis. Setelah selesai dicetakin, selanjutnya kita beri olesan kuning telur. Di sini aku pakai 2 kuning telur. Ditambah dengan setengah sendok teh susu cair. Dan ini sudah diaduk rata. Kita oleskan di atas kue kacang. Lakukan sampai selesai. Siap untuk dipanggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 140-150 derajat celcius. Api atas bawah. Panggang selama 25-35 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Ini aku pakai oven top dari Mito. Oven top memiliki kapasitas 28 liter. Daya listrik 350 Watt. Udah ada lampu. Dan dilengkapi roti seripik. Cocok buat baking rumahan. Kalau 2 loyang masuk sekaligus. Di tengah perjalanan. Biar matangnya merata. Kalian bisa tukar posisi raknya ya. Kalau udah matang. Angkat. Dan biarkan kue kacangnya dingin terlebih dahulu. Baru bisa kita masukkan ke dalam toples. Gimana? Gampang kan cara bikinnya? Ini dia. Kue kacang yang selalu jadi favorit saat lebaran. Bisa buat jadi isi toples atau hampers. Bisa dijual juga. Teksturnya renyah sekaligus lembut. Lumer di mulut. Ini kacangnya lebih berasa. Gurih juga rasanya. Manisnya pas. Recommended. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat kue kering yang gampang, cepat, enak, dan unik. Ekonomis tanpa butter. Tapi rasanya tetap istimewa. Cocok buat jadi sajian hari raya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama siapkan wadah atau bowl mixer. Kemudian masukkan 125 gram margarin. Usahakan pakai margarin yang berkualitas bagus ya. Supaya rasanya enak. Kemudian kita masukkan 75 gram gula halus. Diayak terlebih dahulu gula halusnya supaya enggak menggumpal dan mudah tercampur dengan margarin. Kalau gula halusnya udah selesai diayak. Selanjutnya kita kocok margarin dan gula halus sampai mengembang dan putih-pucat. Disini aku pakai hand mixer Mito MX200. Dilengkapi dengan 2 jenis kepala. Ini aku pakai kepala bitter. Cocok buat mengocok adonan cake dan cookies. Terdapat 5 kecepatan turbo, kualitas high-end, dan dayanya rendah. Kocok dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan pucat. Kalau udah mengembang dan pucat seperti ini. Masukkan 1 butir telur. Kocok kembali dengan kecepatan rendah asal sampai telur tercampur aja. Kalau udah tercampur, kita masukkan bahan kering dengan cara diayak terlebih dahulu. Masukkan 175 gram tepung terigu protein rendah. Tambahkan 15 gram susu bubuk. Dan 1 sendok teh baking powder. Baking powder ini fungsinya memberikan rongga udara ke cookies ketika dipanggang. Sehingga hasilnya lebih renyah. Setelah diayak, kemudian kita aduk rata menggunakan spatula. Jangan terlalu lama ngaduknya, asal sampai rata aja. Kalau udah rata, kita masukkan 50 gram keripik tempe. Ini aku pakai keripik tempe sagu. Cari aja di online atau di penjual keripiknya langsung bisa dapat lebih murah. Nah, keripik tempenya ini harus dihaluskan terlebih dahulu. Ini akan aku haluskan menggunakan Mitochiba Food Chopper CH100. Pakai ini tuh membantu dan memudahkan banget untuk menghaluskan bahan makanan. Terdapat 2 mata pisau tajam. Tinggal kita pencet beberapa kali aja. Dan ini cepet banget. Keripik tempenya udah halus. Seperti ini. Siap langsung digunakan. Kita masukkan ke dalam adonan. Masukkan juga 50 gram keju cheddar yang sudah diparut. Sebaiknya gunakan keju yang nggak terlalu lembek. Atau bisa juga kejunya dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Sehingga membentuk adonan cookies. Seperti ini. Ini siap untuk kita cetak-cetakin aja. Cetakinya gampang banget. Tinggal kita sendokin. Dan pindahin ke loyang yang sudah dioles margarin. Atau dialasi kertas baking. Ini kita sendokin sekitar 1 sendok teh. Atau setengah sendok makan. Atau sesuai selera aja. Lakukan sampai selesai. Untuk topping. Ini opsional aja. Bisa ditambahkan potongan keripik tempe. Seperti ini. Biar kelihatan kalau ini tuh cookies tempe ya. Tapi ini opsional aja. Kalau udah. Siap untuk dipanggang. Panggang di suhu 160 derajat celcius. Api atas bawah. Panggang selama sekitar 35-45 menit. Atau sampai matang. Waktunya bisa bervariasi tergantung oven masing-masing. Ini aku pakai oven Mito Fantasi 2. Oven Mito Fantasi 2 ini kapasitasnya sama kayak fantasi sebelumnya. Cuma ini lebih lengkap fiturnya. Disertai dengan pengaturan api atas dan bawah yang terpisah. Jadi bisa diatur suhunya masing-masing. Ada juga fungsi fermentasi ya. Itu bisa kita pakai kalau kita bikin roti. Tombol oktagon yang lebih menarik. Serta juga dilengkapi dengan extra tray. Loyangnya lebih banyak. Kalau dua loyang masuk sekaligus. Pinter-pinternya kita aja buat ngatur suhu. Dan kapan waktunya masing-masing loyang berpindah rak. Durasinya juga bisa lebih lama ya. Dibandingkan kalau kita masukkan satu loyang aja. Pastikan juga kalau ada fitur kipas. Kipas ovennya dalam kondisi nyala. Itu kalau ada kipasnya. Sehingga panggangan lebih merata. Kalau udah matang. Angkat. Kemudian kita tunggu sampai kukisnya dingin. Baru kita masukkan ke dalam toples. Dan ini dia. Tempe cheese cookies sudah jadi. Bentuknya menggoda. Udah kebayang crunchingnya. Teksturnya renyah. Aroma kejunya menambah kelezatan kukis ini. Rasanya unik dan enak. Bikinnya juga cepat dan gampang ya. Bisa kalian kemas di toples. Cocok buat sajian di hari raya. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat choco chips cookies. Favorit banyak orang. Bisa buat jadi ide jualan kue kering dan hamper selebaran. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama. Siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 100 gram butter. Kalau nggak ada bisa pakai margarin. Tambahkan 70 gram margarin. Dan 100 gram gula pasir. Masukkan 100 gram gula palem. Kemudian kita kocok menggunakan mixer. Aku menggunakan mixer Mito MX200. Dilengkapi dua jenis kepala. Ini kepala bitter buat mengocok adonan kue. Terdapat 5 kecepatan turbo. Kualitas high-end. Dan dayanya rendah. Kocok dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan pucat. Boleh sesekali kita bantu adonan yang ada di pinggir supaya lebih merata. Seperti ini. Lanjutkan mengocok sampai mengembang. Kira-kira sampai seperti ini. Ini udah pucat dan mengembang. Masukkan 1 butir telur. Campur rata menggunakan mixer. Cukup kecepatan rendah. Sebentar aja. Kalau udah rata. Masukkan 1 sendok teh pasta vanila. Aduk rata sebentar. Selanjutnya kita masukkan bahan-bahan kering. Diayak terlebih dahulu. Masukkan 340 gram tepung terigu protein rendah. Setengah sendok teh baking powder. Setengah sendok teh baking soda. Dan setengah sendok teh garam. Ayak bahan-bahan kering supaya tidak menggumpal dan mudah tercampur ke adonan. Kemudian aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Kalau udah rata kayak gini. Selanjutnya kita tambahkan 150 gram choco chips. Aduk sampai tercampur rata. Jangan terlalu lama ya. Yang penting sampai rata aja. Bungkus adonan menggunakan plastik. Dan diamkan dalam kulkas selama kurang lebih 1 jam. Dan ini setelah dikeluarkan dari dalam kulkas. Untuk memudahkan. Aku pindahkan dulu ke dalam mangkok. Ambil adonan sekitar 1 sendok teh. Atau setengah sendok makan juga bisa. Ini aku pakai sendok takar. Kalau pakai sendok biasa juga gak masalah ya. Bisa banget. Kemudian agak kita pipihkan. Tapi jangan terlalu pipih. Karena nanti dia akan melebar. Ketika dipanggang. Susun di loyang yang sudah dialasi kertas baking. Atau dioles margarin tipis-tipis. Beri jarak yang cukup. Ini siap untuk dipanggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 180 derajat celcius. Selama 17 sampai 20 menit. Atau tergantung oven masing-masing. Ini aku pakai oven Mito Fantasi 2. Oven terbaru dari Mito. Yang menurut aku cocok buat memanggang kue kering. Ini gak cepat gosong. Gampang diatur suhunya. Api atas maupun api bawah ada pengaturan suhunya masing-masing. Fiturnya lengkap. Ada kipasnya juga. Jadi bisa memanggang lebih merata. Fiturnya lebih lengkap dibandingkan seri sebelumnya ya. Kalau dua loyang masuk sekaligus seperti ini. Di pertengahan jalan. Bisa kita tukar raknya. Biar matangnya bisa merata. Kalau udah matang. Angkat. Tunggu dingin. Baru bisa kita masukkan ke dalam toples atau kemasan. Dan ini dia. Choco chips cookies sudah jadi. Gampang kan cara bikinnya. Harum. Aroma dari butter. Gula palem menggoda. Ini renyah. Manisnya pas. Choco chipsnya juga bikin pengen kita nambah lagi dan lagi. Kue ini favorit banyak orang. Bisa kalian kemas di toples. Sajikan saat lebaran. Atau bisa dikemas di wadah atau kemasan kedap udara. Seperti ini. Bisa jadi ide jualan hits. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat Kastenggel ekonomis. Gampang banget. Bahan-bahannya mudah dicari. Bisa buat jualan atau sajian lebaran. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama. Siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 200 gram margarin atau satu bungkus seperti ini. Masukkan 10-20 gram gula halus atau sekitar 1-2 sendok makan. Tapi ini opsional. Kalau kalian gak suka, skip aja. Kemudian kita akan kocok dengan menggunakan mixer. Ini aku pakai hand mixer Mito MX200. Dilengkapi 2 jenis kepala. Nah, disini aku pakai kepala bitter buat mengocok adonan kue. Terdapat 5 kecepatan turbo. Kualitas high-end dan dayanya rendah. Kocok dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan pucat. Boleh sesekali kita bantu adonan yang ada di pinggir supaya lebih merata. Seperti ini. Lanjutkan mengocok sampai mengembang. Kira-kira sampai seperti ini. Udah putih-pucat dan mengembang. Masukkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Campur rata menggunakan mixer cukup dengan kecepatan rendah. Sebentar aja. Kalau udah rata, ini aku bantu ratakan pakai spatula. Kemudian sisihkan sebentar. Selanjutnya, kita akan ayak bahan kering. Yaitu 1 sendok teh baking powder. 27 gram susu bubuk. Dan 450-475 gram tepung terigu protein rendah. Ini pakai 450 gram terigu dulu ya. Nanti kalau kurang baru ditambah. Ayak dulu bahan kering supaya tidak menggumpal dan mudah tercampur ke adonan. Oh iya, kalau mau ditambahkan garam dan kaldu bubuk juga bisa. Biar tambah gurih. Atau kalau tipe kejunya yang dipakai itu emang kurang asin. Tapi itu opsional aja ya. Kalau udah rata, kita campur rata bahan keringnya. Kemudian sisihkan. Kembali ke adonan margarin. Kita masukkan 160-170 gram keju parut. Boleh kalau mau dikeringkan dulu kejunya. Masukkan ke dalam adonan dan campur rata. Kalau sudah rata, kita masukkan bahan kering. Jangan dimasukkan sekaligus. Kita aduk sampai membentuk adonan. Aduk menggunakan spatula. Kalau kira-kira udah tercampur, satukan adonan menggunakan tangan. Seperti ini. Kemudian bagi adonan menjadi dua atau tiga kloter. Bagi untuk beberapa kali panggangan menyesuaikan loyang yang digunakan. Di sini aku udah siapin loyang yang sudah dialasi kertas baking. Pipihkan. Dan ratakan menggunakan rolling pin. Ini udah dialasi kertas baking atau plastik supaya mudah digilas. Kalau cara ini dirasa susah, teman-teman boleh melakukannya di alas kerja. Setelah dipotong-potong, baru dipindahkan ke loyang. Ini aku biar cepat aja menghemat waktu. Bentuk persegi seperti ini dan ketebalan yang diinginkan. Selanjutnya, kalau udah pas ketebalannya, beri olesan kuning telur di atas adonan. Oleskan merata. Kalau sudah rata, kita taburi menggunakan keju parut sesuai selera. Tekan-tekan supaya kejunya menempel ke adonan dan olesan. Potong-potong sesuai selera. Lakukan sampai habis. Kemudian kita bisa atur jaraknya seperti ini. Kalau semuanya udah selesai dicetak, siap untuk dipanggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 130-140 derajat celcius. Api atas bawah. Panggang selama 40-50 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kita panggang sampai kering dan matang. Kalau pakai oven tangkering, api sedang agak kecil sedikit ya. Ini aku pakai oven Mito Fantasi 2. Oven terbaru dari Mito yang menurut aku cocok banget buat memanggang kue kering. Ini gak cepet gosong, gampang diatur suhunya. Api atas maupun api bawah ada pengaturan suhunya masing-masing. Fiturnya lengkap, ada kipasnya juga. Jadi bisa memanggang lebih merata. Fiturnya lebih lengkap dibandingkan seri sebelumnya. Kalau dua loyang masuk sekaligus seperti ini, di pertengahan jalan bisa kita tukar raknya biar matangnya bisa merata. Kalau udah matang, kejunya udah kering, castenggelnya juga udah matang, angkat, tunggu dingin, baru bisa dimasukkan ke dalam toples. Ini gampang banget cara bikinnya, ekonomis juga, bisa kalian kemas di toples seperti ini. bisa buat hampers atau sajian saat lebaran. Ini kelihatan dari bawahnya, baru enggak, pastinya renyah, dan dia juga lebih kokoh, enggak gampang hancur. Renyahnya itu langsung kres kalau dimakan. Ini enak, enggak enak, bikin nagih. Kalau kalian lebih suka tipe yang renyah langsung lumer, bisa cek di resep castenggel sebelumnya. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat isi toples lebaran yang pastinya enak, gampang, semua suka. Bikinnya mudah, cepat, enggak perlu pakai oven. Sekarang, langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 180 gram cornflakes atau sereal jagung. Ini gampang ditemukan di minimarket atau swalayan. Remukan cornflakes, tapi jangan sampai terlalu hancur ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini udah cukup. Kemudian, kita sisikan sebentar. Selanjutnya, siapkan dark compound coklat atau DCC. Untuk DCC ini, aku pilih kolata dark chocolate compound. rasa coklatnya kuat, hasilnya mengkilat, bisa dipanaskan berulang kali. Produk kolata dark chocolate compound ini sangat mudah digunakan dan gampang ditemukan. Bisa beli di supermarket terdekat atau di Shopee Han Official Shop. Kita potong-potong terlebih dahulu. Coklatnya kita potong-potong kecil atau sesuai selera. kira-kira sampai seperti ini. Pindahkan ke wadah kaca atau stainless steel tahan panas. Selanjutnya, akan kita tim di pan atau panci berisi air yang sudah mendidih. Cukup gunakan api kecil aja ya. Dikecilkan dulu apinya. Kemudian, kita tumpangkan wadah tahan panas berisi coklat. Lelehkan coklat dengan cara ditim seperti ini atau double boiler. Sambil diaduk sesekali, biarkan sampai coklat meleleh dengan sempurna. Kalau coklatnya sudah meleleh, angkat. Tuangkan coklat leleh ke cornflakes yang sudah diremukan tadi. Kemudian, aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah rata, ambil cornflakes coklat menggunakan sendok dan susun di atas paper cup. Lakukan sampai selesai. Lakukan dengan cepat untuk mengantisipasi supaya coklatnya tidak cepat mengeras. Kalau sudah, kita susun di atas paper cup. Selanjutnya, beri sedikit sprinkles. Ini opsional aja. Kalau tidak ada, boleh di-skip. Sprinkles ini kita gunakan sebagai hiasan. Tunggu sampai coklatnya kering dan mengeras sekitar 2-3 jam atau menyesuaikan dengan suhu sekitar. Dan ini dia. Setelah coklatnya mengeras, cornflakes coklatnya sudah jadi. Ini gampang banget cara bikinnya. Wajib coba. Boleh kalian kemas di toples. Bisa untuk sajian lebaran. Dewasa suka. Apalagi anak-anak bakalan laris manis. Ini rasanya enak banget. Crispy dan gurih dari cornflakes. Ditambah balutan coklat dari Kolata Dark Chocolate Compound. Rasa coklatnya kuat. Bikin ini enak banget. Manisnya pas. Ini recommended. Jangan lupa follow at kolatarumahan di Instagram buat dapetin ide resep tajil atau lebaran lainnya. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.